Pernikahan pasangan Alvin Faiz dan Henny Rahman minggu 15 Agustus kemarin memang membuat kehebohan di tanah air. Pasalnya Alvin Faiz sendiri baru saja menyandang status duda pasca percaraannya dengan Larissa Chow 2 bulan lalu. Banyak tudingan miring bahkan hujatan yang dialamatkan pada Alvin terkait keputusannya untuk buru-buru menikah. Menanggapi hal tersebut Alvin pun memberikan klarifikasinya melalui unggahan di media sosial pribadinya. Lantas benarkah hubungan dekat Alvin dan Henny Rahman telah dimulai sebelum Alvin resmi bercerai? Tak dapat dipungkiri pernikahan antara Alvin Faiz dan Henny Rahman memang mengejutkan banyak pihak. Lantaran banyak yang tidak mengetahui perihal pernikahan tersebut. Bahkan kabarnya teman-teman dekat Alvin dan Henny pun tidak tahu menau tentang pernikahan tersebut. Lantas benarkah jika pernikahan Alvin dan Henny awalnya memang ingin disembunyikan sehingga vendor pun sampai harus menandatangani surat perjanjian agar tidak menyebarkan hasil foto pernikahan Alvin dan Henny. Di tengah rumor miring yang dialamatkan pada mantan suaminya, Larissa Cho justru terlihat adem ayam menjalani hidupnya bersama sang anak Yusuf di Bandung. Lantas benarkah Larissa sudah tahu bahwa Alvin Faiz menikah dengan Henny? Dan benarkah di samping hiruk pikuk yang membombardir mantan suaminya, Larissa sudah siap untuk membuka lembaran baru hidupnya? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pernikahan putera sulung almarhum Ustadz Arifin Ilham Alvin Faiz dengan Henny Rahman memang masih menjadi topik pembicaraan yang panas. Pasalnya, pernikahan yang berlangsung pada tanggal 15 Agustus 2021 kemarin memang tampak cepat, lantaran Alvin Faiz sendiri baru saja menyandang status Duda setelah resmi bercerai dari Larissa Cho pada dua bulan lalu. Apalagi, sang istri Henny Rahman adalah mantan istri sahabat dekat Alvin, Zikri Daulai. Mengetahui hal tersebut, netizen pun langsung membajiri kolom komentar akun sosial media Alvin dan menuding dirinya telah menikung sahabatnya sendiri. Mengetahui hal tersebut, mantan suami Larissa Cho itu pun tidak tinggal diam. Alvin Faiz pun langsung memberikan klarifikasinya di akun sosial media pribadinya. Sekali saja menegaskan, supaya tidak terjadi fitnah yang berpanjangan ya. Gue mulai dekat dengan Henny awal Juni. Sebelumnya, hanya sebatas teman. Memang benar, Henny pulang 25 Mei. Tapi gue kasih suasu untuk dia di awal Juni. Sebelumnya, hanya sebatas teman biasa saja. Kedua, status gue saat itu sudah masuk salat dan menugatkan. Sebelum ini pun, setelah melalui proses media sekeluarga dan berbagai upaya, kita memang sudah sepatas bercerai sejak lama dan sudah bisa selama-lama. Foralitas dan hukum negara aja yang belum selesai, supaya sahabat bercerai secara hukum. Jadi, klir ya, Henny sama sekali bukan menyebab cerai yang gue dulu. Dekat pun, belum satu, dan menyebab cerai yang kita masih sama sekali, bukan karena orang-orang tidak. Yang bertahu, Bang Alvin dekat mengenal lelah Khenny setelah dua-duanya selesai. Setelah Bang Alvin cerai, kemudian setelah Khenny cerai, baru mereka begitu. Bukan saat ada hubungan. Ya, artinya itu yang namanya gosip itu belum tentu benar ya. Hentinya, apapun yang teman-teman lihat, apapun yang netizen lihat di internet, di sosial media, ya, jangan langsung percaya. Hentinya, insya Allah, semuanya baik-baik aja. Bahkan kabarnya ada yang bilang kita berantem, kita cek, cok, antar sahabat, enggak, semuanya aman-aman aja. Semuanya baik-baik aja, kita oke-oke, enggak ada yang panas. Cuman netizen aja memang ya panas. Mengetahui bahwa suami barunya dipojokkan oleh netizen, lantaran berita yang beredar, sang istri Henni Rahman pun memberikan klarifikasinya melalui media sosial pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Henni mengaku kecewa karena mantan suaminya itu memberikan statement yang memojokannya. Aku berpikir dia adalah cara terbaik. Karena sakit yang aku merasakan ketika menhadapi percayaan itu tidak sebanding dengan sakit yang nanti saya akan merasakan. Ketika melihat orang tuanya saling menjelengkan satu sama lain. Aku bisa dengan mudah membongkar pemimpah percayaan kami. Tetapi dengan percayaan ini, aku bisa bilang bahwa pemimpah percayaan kami bukan dari aku. Karena aku pastinya menyebuti bubuk yang kuat dan saksi. Tapi, balik lagi. Aku seorang ibu yang sangat mencintai dan menyayangi anakku. Sampai kapanpun, Bang Zikri adalah ayah Zai yang harus aku jaga nama baik dan mematanya. Aku pengen Zai melihat ayahnya baik untuk Zai jadikan pantan kelak ketika dia berteras. Sakit dan kecewa pada saat percayaan dulu. Aku sangat tidak menyangka orang yang aku percaya, ayahnya Zai bisa meluangkan statement-statement yang menudukkan aku. Kegat aja, cuma biasa aja. Awalnya gak nyangka ketika dia gak kasih tau, tapi kalau untuk hari ini ya nyangka, karena maksudnya, tapi kalau secepat hari ini sih gak nyangka. Cuma kalau untuk tentunya yang ambil sahabat sendiri, juga apa ya, biasa aja, cuma yaudah kaget biasa aja. Kalau gak nyangkanya ya Eh nyangka karena mereka memang udah kasih tau aku duluan Pas mereka bilang ke saya kalau kita jadian Tolong kita minta support dari kamunya Oh yaudah selamat ya Nanti kalau nikah jangan lupa undang Cuma aku kakin aja kenapa baru dikasih tau setelah jadian sebulan gitu aja sih Oh berarti pas bulan Juni Udah sebulan, kita udah sebulan Aku pikirnya positive thinking aja Karena dia punya anak juga Jadi aku rasa sama-sama cowok juga Jadi sama-sama ngerti lah cara rawat anak Dan aku yakin dia bisa jadi bapak sambungnya sih Tak bisa dipungkiri Pernikahan Alvin Faiz dan Henny Rahman Memang mengejutkan banyak pihak Bahkan teman dekatnya pun banyak yang terkejut Akan kabar tersebut Lantas benarkah pernikahan Alvin dan Henny Sejatinya akan disembunyikan Sehingga vendor pun diminta untuk tidak menyebarkan hasil foto pernikahan Alvin dan Henny Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Youtube ini Selamat datang Buka Intens츠 Investigasi Intens Investigasi Intens тойangdamn Intens investigasi Intens investigasi Programnya semakin panjang Jadi program yang nomor satu Insya Allah Dan selalu menyuguhkan program-program yang terbaik Amin Tak bisa dipungkiri Pernikahan Alvin Faiz dan Henny Rahman Memang mengejutkan banyak orang Bahkan sahabat sekaligus Manager Alvin pun mengaku Tidak tahu menau terkait pernikahan tersebut Diketahui Alvin dan Henny menikah di kawasan Luiliang Bogor, Jawa Barat Pernikahan tersebut pun tampak Sangat sederhana dan hanya dihadiri Oleh keluarga inti kedua belah pihak Ketika ditanya Mengenai kedekatan hubungan Alvin dan Henny Sebelum menikah pun Adi tampak tidak tahu menau Tentang hal tersebut Saya cuma tadi pagi baru tahu dari media Tadi pagi saya juga kaget Ya pokoknya saya gak tahu apa-apa Saya benar-benar saya gak tahu apa-apa Sampai akhirnya saya baru tahu tadi pagi Gak ada omongan juga Saya gak tahu mereka ada hubungan Saya sampai tadi Saya baru tahu tadi pagi doang Mereka ada hubungan gitu kan Terus juga ya akhirnya Saya cuma bisa Ya udahlah Kaget gak sih? Ya kaget lah Saling mengenal kan? Kaget Saya temennya Jujur saya akui saya kaget Terkejut Ketika mendengarkan berita Kalau misalnya mendadak Itu persepsi masing-masing ya Ada yang bilang dua bulan cepat Ada yang bilang dua bulan mendadak Ada yang bilang dua bulan lama Pernikahan Alvin Faiz dan Henny Rahman Yang terkesan mendadak dan juga tersembunyi pun Makin membuat penasaran publik Menurut unggahan salah satu pihak vendor pernikahan Bahkan ia harus menandatangani surat perjanjian Untuk mengkip hasil foto dan video pernikahannya tersebut Benarkah sejatinya pernikahan pasangan Alvin Faiz dan Henny Rahman Awalnya direncanakan untuk tidak dipublikasikan Dan disembunyikan Alhamdulillah kalau Amar sebagai keluarga Apapun keputusan yang diambil oleh Bang Alvin Amar akan selalu men-support Amar tanya kalau seandainya Bang Alvin sudah melewati proses istikharah Kemudian musyawarah dengan para guru Para ulama sudah yakin Antara keluarga juga sudah oke Apa salahnya ibadah? Insya Allah kita doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah Mawadah warahmat Kalau Amar kurang tahu ya mungkin Tapi kayaknya memang sudah mengenal Tapi kalau Amar pribadi gak terlalu ini sih Gak terlalu ngikutin Alhamdulillah semuanya datang Semuanya senang Kedua keluarga juga sudah senang Kita makan bareng Insya Allah bisa menjadi Suatu yang baik untuk ke depannya Yang namanya jodoh itu gak ada yang tahu Kalau Amar melihatnya tentu ini kan sudah Yang namanya jodoh Mereka bertemu Kemudian mereka saling suka Keluarga juga sudah oke Dan apa salahnya Begitu Dan hubungan sama sahabat-sahabatnya juga oke-ke aja Aman-aman aja Bayai-bayai aja Sesuai mereka bilang Kalau ke keluarga boleh ngasih tahu Oh gitu yaudah Akhirnya banyak keluarga yang tahu Teman-teman gak tahu Nah jadi hari ini handphone aku Penuh nih ya Penuh Penuh teman sepupu keluarga semua Bertanya ya Berarti tanggapan Aku bilang Calm down hari ini Guys tenang aja Semua pada bilang ke aku Zik Are you sad or something? If Ya kalau iya Let me know Zik ya Di tengah kabar miring yang membombardir keluarga baru mantan suaminya Larissa Chow justru tampak bahagia dengan hidup barunya bersama sang anak Yusuf Lantas benarkah Larissa sudah mengetahui agenda pernikahan Alvin Faiz Dan seperti apa kondisi Larissa yang kini membuka lembaran baru dalam hidupnya di Bandung Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intense Investigasi Selamat ulang tahun untuk Intense Investigasi 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 Yang kedua tahun. Mudah-mudahan programnya semakin panjang jadi program yang nomor satu insya Allah. Dan selalu menyuguhkan program-program yang terbaik. Amin. Di tengah bombardir hujatan yang dilayangkan pada mantan suaminya, Larissa Chow justru tampak tidak terpengaruh dengan kabar miring tentang mantan suaminya. Dalam unggahnya di sosial media saat Alvin menikah, ia mengunggah story foto ia dan Yusuf yang tengah tertawa dengan caption, Salam bahagia dari kami. Larissa tampak hidup bahagia dan adem ayam bersama anak sematawayangnya Muhammad Yusuf Alvin Ramadan. Beginilah potret kehidupan Larissa bersama sang anak yang terlihat sangat menyejukkan. Seolah tidak peduli dengan isu miring yang menerpa bantan suaminya, kini Larissa Chow memang sudah memulai lembaran baru di hidupnya dengan pindah ke kota Bandung. Lantas benarkah Larissa Chow sudah tahu perihal rencana pernikahan Alvin Faiz dan Henny Rahmat. Ini awal hidup yang baru, awal langkah yang baru, semoga ya menjadi pelajaran terbaik untuk saya dan Alvin. Oh penyesalan menikah? Enggak, enggak ada penyesalan. Berarti memang sudah jalan dan takdir Allah aja yang terbaik. Oh enggak, rencananya sih pindah ke kota? Ke Cermoran. Ke Bandung. Kenapa ke Bangun? Oh iya enggak apa-apa, biar mungkin mulai hidup baru aja. Infonya mau pindah bener enggak sih, Cui? Sekolah semua ini gitu. Oh iya, pindah. Kemana itu Cui kalau boleh tahu? Ke Bandung. Ke tempat siapa Cui di sana Cui? Maaf enggak, cuma tinggal sendiri. Kalau boleh hidup baru aja. Iya, boleh hidup. Nanti sana tinggal sama siapa aja Cui? Sendiri paling sama pekerja-pekerja aja, sama pegawai. Nanti kalau misalnya sudah ke Bandung, mungkin dari Alvin sendiri masih boleh enggak sih Cui mengunjungi Yusuf mungkin sana gitu. Oh boleh, boleh. Kapan aja boleh. Tapi hubungan sama Alvin masih baik-baik aja gitu Cui. Baik, tapi cuma komunikasi perihal anak aja sih. Kalah Risa sendiri mungkin sudah menghubungin Bang. Oh kita kurang tahu ya. Tapi insya Allah Kalah Risa itu orang yang baik, Kalah Risa pasti mendukung, Kalah Risa pasti mendukung, Kalah Risa pasti mendukung, Kalah Risa pasti mendukung dan juga mendualkan juga. Ya kabari, kabari. Kabari Cila Risa dan Cila Risa oke juga aman-aman aja semuanya. Bahkan sempat mengucapkan selamat di Nisa Sorinya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam. Tentunya hanya di Youtube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intense Investigasi. Terima kasih telah menonton!